Halo para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya dalam konten mengenai pendidikan dan beasiswa. Para sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu ada di antara sahabat-sahabat mengajukan pertanyaan melalui JAPRI dan juga melalui kolom dari channel saya mengenai peluang sukses studi di luar negeri. Apakah ditempuh di tingkat atau jenjang S1 atau di pasca sarjana? Para sahabat sekalian, jawaban saya tentu secara umum dan juga subjektif. Saya berpendapat bahwa para sahabat sebaiknya sekolah di luar negeri di tingkat pasca sarjana S2 dan S3. Mengapa saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan menempuh studi S1 di dalam negeri? Pertama, kurikulum S1 di dalam negeri relatif komprehensif. Kurikulum tersebut tentu mengikuti sistem SKS, namun masih ada jejak-jejak sistem lama yaitu sistem Belanda. Dan dalam kurikulum S1 di dalam negeri, tentu ada kesempatan bagi saudara-saudara sekalian untuk ditempa banyak berlatih, menulis, banyak berdiskusi, banyak kegiatan lapangan termasuk riset. Yang kedua, para sahabat sekalian, adalah beasiswa untuk S1 ada banyak tersedia di dalam negeri. Dari mulai diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia hingga korporasi, bahkan diberikan oleh yayasan-yayasan. Beasiswa-beasiswa tersebut sangat mungkin untuk didapatkan oleh Anda yang mempunyai prestasi akademik sangat tinggi. Dan juga bagi Anda yang prestasi akademiknya bagus, tidak terlalu tinggi, namun mempunyai keterbatasan secara ekonomi. Kekuatan ketiga, menempuh studi S1 di dalam negeri, para sahabat sekalian, Anda mempunyai kesempatan yang banyak dan terpuka lebar untuk membangun jaringan. Jaringan pertemanan berdasarkan kampus, berdasarkan departemen, berdasarkan ekstra kurikuler, dan sebagainya. Kapital sosial tersebut penting bagi saudara-saudara sekalian nanti ketika meniti karir. Keempat, para sahabat sekalian, tentu tersedia kesempatan bagi Anda semua untuk menanamkan rasa cinta bangsa. Banyak aktivitas yang dilakukan dari mulai kegiatan bakti sosial, K2N, Outbound, dan sebagainya, yang akan mengarahkan pada para sahabat sekalian lebih memahami keberagaman dari republik ini, keberagaman dari bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dan menghargai republik ini dengan sepenuh hati, tertanam rasa cinta kepada bangsa. Kelima, terdapat kesempatan bagi Anda sekalian untuk menjadi pribadi Indonesia yang paripurna. Kita mengetahui secara sosiologis, bangsa Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya, keinginan untuk membantu, di situ ada kapital sosial yang berperan, di situ ada gotong royong, di situ juga terdapat beberapa karakter yang menandakan bahwa kita sangat kuat memegang tradisi sebagai insan Indonesia. Para sahabat sekalian, terima kasih telah menyimak konten saya seputar pendidikan dan beasiswa. Nantikan konten berikutnya mengenai bagaimana memilih perguruan tinggi di dalam negeri untuk studi S1, para sahabat sekalian. Terima kasih telah menonton!